Akibat diterjang gelombang tinggi, sebuah kapal tongkang pengangkut alat berat terdampar di pesisir pantai Tamapura. Perkembangan video omatir yang viral di media sosial memperkenalkan kondisi kapal tongkang usai terdampar di pesisir pantai setelah diterjang gelombang tinggi saat berlayar. Saat ditemukan pertama kali oleh warga, kapal Pantong Batam 02 ini ditemukan tanpa ABK dan hanya berisikan alat berat. Penemuan kapal ini pun sempat menghebohkan warga sekitar. Mereka yang penasaran lalu beramai-ramai datang untuk melihatnya. Menurut informasi dari kepolisian Flores Pangkep, diduga kapal ini hanya terbawa gelombang tinggi dan angin kencang. Saat berlayar di perairan Selat Makassar, kapal tongkang ini berangkat dari Tanjung Priuk dengan tujuan Batulicin, Kalimantan Selatan. Selamat menikmati.